Intro Masyarakat Jakarta digegirkan dengan fenomenal yutan ikan yang mati dan terdampar di tepi pantai Ancol, Jakarta Utara. Dukeran sementara, ada tiga hal yang menyebabkan ikan-ikan itu mati. Pertama, naiknya sedimen bawah laut akibat perbedaan suhu yang tinggi. Kedua, karena blooming algai di mana terjadi perubahan oksigen antara alga dan ikan. Dan ketiga, karena pencembaran air akibat lima pabrik yang berada seputar pantai Ancol. Lembaga Ilmu Pengaturan Indonesia atau LIPI melalui Pusat Penelitian Osenografi melakukan penelitian terhadap ikan-ikan yang mati. Rendahnya oksigen adalah penyebab utama dari kematian masal itu. Minimnya keadaan oksigen di air laut disebabkan oleh booming vitoplankton dari jenis Koskinodisuskus. Hasil analisis terhadap sampel air laut yang diambil di tujuh titik sampling menyatakan bahwa keadaan oksigen terlarut di air pada tiga stasiun sangat rendah. Keadaan oksigen yang tersedia di air hanya sebesar 0,765 ml per liter atau 1,095 mg per liter. Di mana keadaan normal seharusnya dapat mencapai 4 hingga 5 mg per liter. Lalu, apakah ada lima beracun di muara sungai yang terbawa ke laut? Layakkah ikan-ikan yang mati itu dikonsumsi? Untuk membahas misteri matinya ikan-ikan di Laut Ancol telah hadir peneliti dari Pusat Penelitian Oceanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Bapak Suarsono. Dan kami juga mengundang Anda untuk ikut memberikan pendapat atau opini melalui SMS 0811 833 5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021 52 900 308 atau 021 52 900 311. Saya langsung ke Pak Suarsono, Pak. Kalau kita bicara soal ikan-ikan yang mati di Ancol ini, Pak. Ini beberapa keterangan di media dikatakan bahwa penyebabnya adalah tidak adanya oksigen atau kadar oksigen yang sangat rendah di sana. Betul. Betul, itu yang terjadi. Ini apa yang menyebabkan kadar oksigen itu menjadi sangat rendah? Jadi gini, karena ini biasanya dalam musim kemarau yang panjang, terus disusul dengan musim penghujan, nah biasanya hujan itu akan run off-nya, apa itu, aliran dari air hujan itu yang ini membawa semua fosfat, nitrat, atau set pencemar yang ada di tanah itu menuju ke laut. Dibawa dengan aliran air, ada aliran sungai, dan sebagainya yang masuk ke situ. Nah, itu dengan masuknya nutrien ke laut, itu menyebabkan algae itu tumbuh dengan cepat sekali. Yang istilahnya ledakan populasi sebetulnya terjadinya adalah ledakan populasi algae itu, pitoplankton dalam hal ini, itu cepat sekali dan konsentrasinya tinggi sekali. Nah, konsentrasinya tinggi sekali ini, pada sebetulnya pertanyaannya kadang-kadang algae sendiri atau pitoplankton kan menghasilkan oksigen, kenapa kok mati gitu. Tapi ini konsentrasinya, karena pitoplanktonnya konsentrasinya tinggi sekali, jadi mungkin bisa satu liter itu bisa berapa juta dalam itu gitu ya. Nah, itu pada saat malam hari, kalau siang memang dia menghasilkan oksigen, tapi pada malam hari dia menyerap oksigen. Nah, pada malam hari itu menyerap oksigen yang begitu banyak, makanya oksigennya jadi berkurang drop. Oleh karena itu kan di media juga disebutkan bahwa kematian terjadi pagi hari. Karena memang pada malam hari yang begitu, ini dia akan mati juga. Ini pembunuhan di malam hari sebetulnya ya. Ya, dan sebetulnya itu prosesnya adalah blooming dulu. Blooming itu apa maksudnya? Artinya meledak tadi, populasinya tadi. Nah, terus itu mati, karena si pitoplankton itu juga akan mati. Karena dia juga kekurangan itu. Dahlah, sebentar Pak, sebelum ke sana, yang blooming tadi. Ini dalam kurun waktu berapa lama, pitoplankton itu bisa langsung ada ledakan populasi itu? Dua, tiga hari biasanya sudah. Oke. Dalam waktu cepat sekali, karena dia membelah itu hitungannya hanya jam. Atau anu gitu. Nah, ini sehingga dia begitu banyak. Nah, begitu dia mati, dia turun ke bawah. Turun ke bawah jadi pembusukan aerob gitu ya. Jadi anaerob di bawah sehingga semua oksigen habis gitu. Habis ke serap gitu ya? Oke, ini saya pernah belajar soal aerob dan anaerob ini. Dan adanya bakteri gitu kan. Ini di-refresh lagi. Nah, tadi kan dikatakan ini karena adanya nutrien. Iya, nutrien masuk. Nah, nutriennya itu yang lebih spesifiknya itu adalah fosfat dan nitrat tadi. Itu sebetulnya yang menjadi penyebab utama. Iya, penyebab utama blooming itu. Nah, apa sumber-sumber penyebab fosfat dan nitrat ini sebetulnya Pak Soharsana? Ya, banyak sekali. Misalkan, ini kan pantai Ancol ya. Di situ kan pasti ada, ya simpelnya orang kencing gitu. Kita sendiri juga mengeluarkan fosfat dan nitrat gitu. Misalkan gitu. Nah, limbah-limbah yang lain, sisa-sisa makanan, sisa macem-macem, buangan dari. Di situ kan pasti banyak kegiatan macem-macem juga. Contohnya apa? Tadi orang kencing itu mengeluarkan fosfat juga itu kan? Iya, terus misalkan. Terus ada sisa makanan yang dibuang. Sisa terbuang, itu juga pasti ada fosfat nitrat. Ini sisa makanan maksudnya makanan yang dibakar sehari-hari ya? Iya, makanan sehari-hari terus fasis kita. Fasis juga itu, itu juga termasuk? Iya, terus industri pasti juga mengeluarkan gitu ya. Artinya limbah industri? Iya, limbah industri mungkin kan masuk ke situ bisa juga dari berbagai sungai yang ada di situ gitu ya. Sangat banyak sekali anunya gitu. Deterjen itu juga pasti mengandung fosfat nitrat juga. Permasuk deterjen? Misalkan Anda cuci, Anda ini gitu, itu pasti ada. Deterjen juga mengandung nitrat dan fosfat tadi? Iya, nantinya akan diure macam-macam. Dari komponen apa, terus nanti akan diure dalam perjalanan ke lautnya gitu ya, kena air hujan gitu. Karena kan kalau kita melihat banyak sekali sungai, itu kan kalau, apa namanya, banyak limbah-limbah rumah tangga, itu kan sebetulnya dari selokan langsung ke sungai seperti itu kan. Itu sebetulnya salah satu penyebabnya? Betul, salah satu macam-macam itu juga gitu ya. Misalkan di darah, lah kalau bukan di kota gitu, atau di tempat yang lebih hanya gitu, pertanian gitu. Nah pertanian, hampir semua pakai fosfat nitrat, pasti pupuk dan sebagainya. Nah itu kan pasti ada yang nggak kepakai, tercuci juga gitu. Oke, nah cuman kok ini agak, apa namanya, agak mendadak gitu ya orang ngeliat ya, kok tiba-tiba baru sekarang gitu. Atau sebetulnya ini periodically terjadi setelah musim kemarau, awal musim hujan pasti akan terjadi seperti ini? Iya. Atau bagaimana sebetulnya? Jadi ini sebetulnya yang paling gede itu peristiwa model gini, itu 2004 menurut data yang dimiliki P2O gitu, Pusat Penelitian Oceanografi itu. Jadi dulu seluruh Teluk Jakarta, kalau ini kan hanya konsentrasi di pantai karnaval ya. Oke. 2012-2014 itu juga terjadi. Nah ini sebetulnya ya itu tadi, koensiden mas. Jadi kejadian yang bersamaan semua trigger jadi satu gitu. Oke. Nah jadi ada masukan nutrien, terus cuaca relatif tenang, terus apa, jadi ini kan lagi masa transisi peralian ya, musim timur ke musim barat. Sehingga arus itu tenang, sehingga nggak ada flushing, nggak flushing itu apa itu? Dari arus bergerak di sini, terus itu membersihkan lah, kan ini lagi tenang gitu ya. Nah sehingga itu menyebabkan semuanya terkondisikan dengan begitu gitu. Nah ini kenapa kok tidak tiap tahun misalkan gitu. Atau mungkin tiap bulan gitu misalkan, karena itu kan orang buang sampah segala macam limba mereka, itu kan sebetulnya tiap hari gitu. Ya, tapi run off tadi, maksudnya limba yang dari air hujan dan anda tadi yang membawa itu, ini kan sudah lama nggak terjadi itu. Terkumpul, ada konsentrasi di situ. Ya, tertentu, hanya kecil sehingga dimanfaatkan oleh itu, sehingga itu tidak terjadi ledakan populasi. Nah, kalau ini kebetulan sudah lama nggak hujan, terus kering, pasti yang tadi, zat-zat yang menyebabkan pospat nitrat tinggi tadi, baru tergelontor karena ada hujan, ya akhirnya terjadi itu. Pak Swarsono, itu kan mereka yang mati jelas orang mungkin nggak akan makan ya. Tapi yang masih hidup, itu juga kan pasti banyak yang terkontaminasi. Ya, jadi gini, kalau hanya kekurangan oksigen, sebenarnya bisa kita manfaatkan. Dengan catatan bahwa itu hanya kekurangan oksigen. Karena kekurangan oksigen. Ya, karena itu kan toh nggak, nggak masalah gitu. Tapi saya kira di situ itu kan banyak sekali. Mungkin sudah mati semua juga gitu. Karena kan tidak hanya ikan, kepiting juga mati yang mati juga gitu. Nah, tadi dikatakan, ini kalau karena alasannya hanya sekedar kekurangan oksigen, itu tidak apa-apa. Tapi masih ada hal lain yang sebetulnya sedang diteliti sebetulnya. Apakah itu faktor satu-satunya, atau masih ada faktor lain yang menyebabkan? Apa saja kemungkinannya, Pak? Ya, kemungkinan kan logam berat. Jangan sampai ada logam berat. Terus kedua, kemungkinan ada racun. Yang istilahnya ada algae tadi, sebetulnya, yang mengandung PSP. Jadi, Paralytic Selfish Poison. Jadi, racun yang disebabkan oleh algae. Nah, algae-algae yang membawa racun ini, ada nggak di situ nantinya gitu? Karena yang disebutnya red tide itu, itu bisa lantung gitu. Dan itu sekarang yang sedang diteliti? Ya, tapi ada beberapa yang sudah terdeteksi. Memang ada satu jenis yang Alexandrium itu, itu mengandung PSP. Tapi sebetulnya nggak mati untuk, nggak akan membunuh ikannya. Tapi itu akan diakumulasikan di kerang. Oke. Jadi, kalau kerang makan algae jenis itu, itu kerang itu tidak akan mati. Tidak akan mati. Tapi nanti kalau dimakan sama manusia, itu akan menjadi racun bagi manusia. Dan jumlah algae itu banyak saat ini. Banyak. Saat ini terdeteksi, Pak Matin. Tapi tidak terlalu banyak. Oke. Pak Soharsono, kita jenis sebentar, kita akan lanjutkan di segmen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.